Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Di segmen cerita Vilo kali ini Gue akan menceritakan pengalaman gue Ketika duduk di bangku kuliah semester 1 Di cerita ini akan ada kaitannya dengan kampus mana yang gue pilih Banyak beberapa di antara kalian yang sudah mulai bertanya-tanya Gue kuliah di mana? Tapi untuk saat ini yang gue bisa beritahu adalah Gue kuliah di kampus yang jamnya singkat Tentu ada alasan tertentu kenapa gue memilih Kampus yang memiliki waktu yang singkat Dan pengaturan jadwal yang fleksibel Hal itu ada hubungannya dengan jam istirahat gue yang tidak teratur sejak SMA Sehingga membuat gue harus memilih kampus Yang memungkinkan gue untuk tidur lebih formal Daripada waktu SMA Singkat cerita, waktu itu gue udah masuk kuliah semester 1 Dan progres yang terjadi di saat gue kuliah itu jauh lebih baik dibanding gue SMA Karena kalau SMA kan jam belajarnya sudah diatur dari pagi sampai siang Jadi buat gue yang kesulitan tidur itu cukup memberatkan Sehingga pas SMA itu gue sering banget yang namanya terlambat Bolos dan ketiduran di sekolah Dan saat gue kuliah hal semacam itu jaris gak pernah terjadi Karena gue sudah mulai bisa membiasakan diri Dan mengatur jadwal gue dengan baik Lebih tepatnya gue menggunakan waktu yang ada di kampus gue Untuk beradaptasi Gimana caranya gue bisa menerima ini semua Karena justru waktu SMA gue gagal beradaptasi Sehingga ya efeknya fatal Dari segi sosial, kesehatan, dan lain-lain Pada mulanya gue udah senang Karena ketika gue pindah ke lingkungan baru dan kuliah di Jakarta Gue merasa lebih hidup Bukan karena kebebasan yang gue dapat Bukan karena sosana baru atau teman-teman baru Karena gue gak berbaur di kampus gue Tapi karena gue bisa tidur Kedengarannya aneh Tapi bagi orang-orang yang kesulitan tidur Bisa tidur sampai 6 jam itu udah sebuah hal yang sangat Menyenangkan Kuliah gue berjalan normal Gak ada masalah Dan pada saat gue memasuki semester 2 Terjadi sedikit gangguan yang tidak terduga Jadi buat kalian yang udah pernah dengar cerita gue di kos lama gue Mungkin kalian tau Alasan kenapa gue pindah ke yang ini adalah Karena kos gue yang lama itu cukup tidak nyaman Karena banyaknya penghuni yang tak terlihat Baik itu yang disengaja Maupun tidak disengaja Tapi yang jadi masalah adalah Karena ada yang disengaja Untuk menghuni disana Itu mengakibatkan aura di sekitar kos Jadi Gak enak lah pokoknya Dan memancing makhluk-makhluk sekitar Untuk berada di wilayah itu Yang menjadi permasalahan utama adalah Mereka yang melihat orang-orang seperti gue Ataupun orang lain yang tanda kutip bisa melihat Pasti akan terganggu Karena mereka melihat Orang yang bisa berinteraksi dengan mereka tuh Kayak mencolok gitu Mereka melihat Entah warna auranya beda Atau gimana caranya pun gue gak ngerti Tapi mereka bisa membedakan Dan itu sangat mengganggu Makanya gue pindah kos ke kos yang ini sekarang Gangguan-gangguan itu awalnya Gue masih bisa Tolerir Karena gak terlalu mengganggu lah Cuma yang kayak Entah muncul mendadak Pas gue tidur Terus Bikin pusing sesekali Bagi gue Itu cukup Biasa Karena Orang normal juga mungkin akan merasakan itu Tapi itu mulai amat sangat mengganggu Ketika Ada sosok Yang mengikuti gue kemanapun gue pergi Dan disitu gue mulai gak suka Pada mulanya gue gak sadar Karena gue berusaha untuk mengabaikan hal-hal semacam itu Supaya gak mengganggu Rutinitas gue di dunia nyata Tapi Gangguan itu akhirnya mulai Merugikan gue Dan Membuat gue terpaksa Melakukan Sebuah tindakan keras Karena penasaran Malamnya gue akhirnya tidur Dan gue berusaha untuk Melihat Siapa sih yang sebenarnya gangguin gue Kemudian gue melihat Sosok Bapak-bapak Yang gue gak kenal Dan ternyata Dia itu Selalu Berdiri di dekat pintu kos Bukan kos yang ini Kos yang lama Gue inget banget Kayak pas itu tuh Dia selalu berdiri Di depan jaket kuning gue Kalau misalnya Kalian pernah lihat Di video sebelumnya Itu yang ini Ini coklat Ternyata bukan kuning Kuning coklat Gak jelas Jadi kan Dulu kan ini ada di belakang pintu Dia selalu berdiri disana Ketika gue di kos Tapi ketika gue Pergi ke tempat lain Ataupun Mampus Ya di ngikutin gue Kenapa bisa amat Sangat mengganggu Karena ya Ketika dia ngikutin gue itu Dia membuat Sebuah beban yang Orang normal pada umumnya Gak akan mengerti Pusing yang amat sangat Dan berat di bagian Bau khususnya Leher gue tuh kayak Ke banget pas itu Dan kalau gue ceritakan ke orang Mungkin orang gak akan percaya Mereka akan mengatakan bahwa Gue kurang tidur Gue kurang minum Gue kurang istirahat Kurang olahraga Gimana kalau memang ternyata Ada hal lain di luar itu Yang bisa membuat Lo lelah Pusing Ataupun berat Itulah yang membuat Gue Ataupun orang-orang semacam gue Suri diterima Karena ketika Berusaha untuk berkata jujur Orang gak percaya Tapi Untuk berbohong pun Gue rasa itu gak bagus Bener ya Diserba salah Dia menjadi beban sendiri Ngomong Dianggap gila Karena gue bingung Harus ngapain saat itu Akhirnya gue ngejak temen Buat nemeni gue Ke seorang Senior Atau bisa dibilang kayak Koko-koko gitu lah Yang ngerti hal semacam ini juga Jadi gue minta tolong dia Untuk Gimana caranya Supaya dia gak gangguin gue lagi Ya bantu usirlah Gue bilang Karena Ini sudah mulai cukup mengganggu Gue ada aktivitas kuliah Tugas dan lain-lain Dan itu rasanya pusing Capek Dan gue gak kuat Gimana caranya Biar dia bisa pergi Lalu koko-koko ini Sama temennya Ngebantuin gue dengan Cara mereka Doa Sesuai agama mereka masing-masing Ya mungkin nanti akan ada komentar yang kayak Makanya doa Makanya ini itu Ini itu Gue juga udah melakukan Tapi Gak semudah Yang kalian pikir Ataupun gak Gak semudah yang kalian baca gitu Karena kalian gak mengalami Kalian gak Tau yang sebenarnya Hal semacam itu tuh Butuh proses Dan yang gak bisa asal ngomong Selama ada ini pasti bisa Selama ini Ini pasti bisa Gue bukan orang yang bisa menelan mentah-mentah Kalimat motivator gitu Jadi kalau kalian bilang Pasti bisa dan blablabla Ya memang segala hal pasti bisa Tapi butuh proses Bukan hanya dengan omongan Ataupun kepercayaan Kosong Jadi ya Saat itu memang Gue gak bisa menghandle itu sendiri Jadi ya Gue minta bantuan temen gue Untuk melakukan juga Ya ibarat Empat atau tiga orang Sama-sama berdoa Buat gue lah gitu Dan ketika mereka ngebantu Mereka ngelakuin hal yang unik Yaitu mereka ngambil sebuah botol Dan kemudian pada saat doa Salah satu diantara mereka kayak Berusaha keras Mengalirkan energi Dari badan gue Ke botol itu Awalnya memang gue gak mengerti Tapi kemudian gue merasakan Perubahan yang signifikan Khususnya dari Pegal pusing Gak enaknya itu kayak Seakan-akan berkurang drastis Ya gue langsung ada belakang Gue nanya Dah Dia bilang Udah kok udah selesai Mau liat Gue langsung kaget Hah liat Gimana caranya Maksud gue Kan udah dibuang Terus dia bilang Mau liat Ya Liat Gimana Lalu dia ngambil botol yang dia pegang tadi Terus dia ngasih liat ke gue Dan terbang Apa yang terjadi Gue mau liat sosok Pocong Di dalamnya Yang ternyata itulah bapak-bapak yang gue liat Tapi Di botol itu dalam wujud pocong Dan ada satu wujud lagi yang Gak gue kenal Sama satu wajah anak kecil Yang jadi beban dan bikin gue pusing itu Yang pocong itu Tentu ngeliat itu gue langsung kaget Dan sebelum dibuang Gue langsung ambil kamera Gue ambil HP gue Yang megapikselnya cuma 13 Terus gue foto Dan Dapat Gue gak pernah tau bahwa ternyata ini beneran ada Gue juga gak percaya awalnya Awalnya gue pikir Cara seperti itu tuh Omong kosong Dan hanya ada di TV-TV Yang mungkin udah gue nonton bertahun-tahun yang lalu Tapi kemudian pas gue liat Dan gue foto Gue simpen gambarnya sampai sekarang Dan ternyata itu jelas banget Jelas banget Dan saat itu kayak Wow Ini bukti Bukti Bukan cuma gue udah ngeliat Mungkin Temen-temen gue yang gak bisa liat juga akan jadi liat gitu Oke Buat kalian yang penasaran Gue akan menunjukkan gambarnya dalam hitungan 3 2 1 Kelihatan gak? Terkadang Ada orang yang Meliat foto itu dengan Sangat jelas Tapi ada juga yang cuma kayak ngeliat dikit Bahkan ada yang gak liat sama sekali Tergantung sih Karena Nya orang-nya memiliki Sensitivitas yang berbeda Buat kalian yang masih penasaran Tapi tetep gak liat Oke gue bantuin ya 3 2 1 Dah Gimana? Kelihatan? Atau masih kurang jelas? Udah lah ya Kalau gak jelas juga gak masalah Setelah itu botolnya dibuang Gue udah gak gampang pusing Elah berat Dan gak enak badan itu Seakan-akan berkurang Jauh-jauh berkurang Dan kemudian Cerita ini berakhir disini Oke itu dia cerita gue Terima kasih udah mau nonton video gue Dan jika kalian suka Silahkan like Comment dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian yang berkemungkinan menyukai hal-hal semacam ini Jadi kalian punya teman-teman Karena lebih bagus sih kalau nonton kalian sendiri Nantikan video-video gue berikutnya Karena hanya di channel ini Kalian akan dapat cerita horror kisah nyata Tanpa copy paste Ou aflas bastian Dare to know Bye